Oke kembali lagi channel ini untuk kali ini gue bakal berbagi cara pembuatan Orpik City jangan lupa like subscribe komen untuk kemajuan channel ini anjay Kita tinggal ya kopi Hot Fee City itu dia ada rasa aroma nati sama gak terlalu strong jadi dia pas kita minum nih Oke temen-temen nih kali ini gue bakal bikin Hot Fee City dimana lo bakal kasih tau cara bikinnya Masuk aja ikut gue Kita gunain kopi Columbia Super Remo light dengan roasting jadi dia gak terlalu strong dia ada tiga nih Tiga roasting lidar light sama medium kalo buat bikin kopi dia pake yang medium kita nih pake yang light Oke kita masukkan kopinya Ini pakai kopinya 18 gram dengan air 300 gram jadi rasinya 1 banding 16,67 Kita blender di angka 11 dengan mesin Santo Simonelli Kita siapin paper filter Kalau mau ngeliput paper filter Oke Kita masukkan paper filter untuk menghilangin bau kertas Karena bau kertas ini akan mengganggu aroma kopi ya Jangan lupa like subscribe komen untuk kemajuan channel 2 ya Ini kita masukin lagi sebanyak Kalau kita butuhin airnya 300 kita lebihin airnya 360 lah Kamu kita ngambil banyak abangnya Itu temen aja ya di Itu temen aja ya di Ini spesialis saya, spesialis saya itu Ini Ini namanya Ini namanya Ini namanya V50 server Ini V50 server Ini kalau kita basahin dulu ya Ini kita basahin kertas ini untuk menghilangkan aroma kertas ya untuk kekasaran kopi kita bisa atur sendiri ya tergantung rasio yang kita pakai dengan pakai rasio 1 banding 16,67 untuk kekasaran kopinya di blender 11 seperti ini yang perlu diperhatiin dalam pembuatan fisik yaitu untuk penuangan kopinya di penuangan pertama ini ada dua kali proses penuangan kita tuang 30 gram dalam waktu 30 detik jadi sambil kita tunggu kita bisa nari-nari ini namanya towel ini berfungsi untuk sanitasi untuk penuangannya kita putar searah jarum jarum ini harus konsisten nih jangan sampai berhenti selama 30 3 menit dalam 300 gram ini proses penuangan sangat berpengaruh yang perlu rasa kopi kalau kita nuangin ya sekali jebret sekali banyak aku cekadul ke kopi kalau bakal ada aroma nanti light ini atasnya jadi tingkat kalusan kopi itu berpengaruh terhadap air yang turun atau intilannya tuh turbulent atau berjolak ya berjolak jiwa jadi kalau kopinya terlalu halus nih airnya nggak mau keluar jadi otomatis ekstrak time yang kita pakai buat ngambil nih ekstrak kopi jong-nya 200 nih 198 jadi gue masih punya waktu 100 100 gram lagi satu menit lagi kira-kira gitu itu untuk istilah aja itu time-time-time itu bolen sama temperatur temperatur suhu oke ini sambil kita pakai termometer digital scale kita juga bisa disini ini tempat-tempatnya kamernya jangan jauh-jauh mer oke 91 300 sini dong timer-nya dong ini harus mendapat 300 gram dalam waktu 3 menit setelah 3 menit langsung ditangkat kemudian Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!